Kalau ke kota Purbalingga, kalian juga wajib cobain seroto FEMS. Itu loh, hidangan berkuah sejenis soto khas Banyumas yang bikin beda, seroto disajikan dengan kelapa muda FEMS. Makanya disebut seroto kelamut. Wadah yang dipakai juga dari buah kelapa muda. Daging buah kelapanya jangan dibuang. Kerok dan campurkan ke dalam seroto FEMS. Isi seporsi seroto ini hampir sama dengan seroto kebanyakan FEMS. Tambahan ketupat dan kecambah juga jadi pembeda seroto. Ada juga kacang tanah halus, sehingga kuah seroto teksturnya jadi kental dan rasanya gurih. Sebenarnya sih, daging kelapa muda digunakan sebagai pengganti bihun. Tapi jangan lupa direbus dalam kuah kaldu, lalu campur ke dalam wadah kelapa, terus siram dengan kuah kaldu. Hmm, yummy! Kalau tanpa bumbu kacang, seroto ini hampir sama dengan hidangan seroto tanpa santan FEMS. Nama seroto sebenarnya hanya istilah penyebutan orang Banyuma saja. Sama seperti Soto Makassar yang disebut dengan Coto atau di pekalongan disebut Tauto.